Itulah Rafael William Stryke, pemain asal Ado Den Haag. Mencoba menciptakan gol keduanya. Oh, terlalu mudah dan akhirnya gol juga. Tapi tidak gol, namanya pelanggaran dilakukan oleh Rafael William Stryke tadi. Gagalin sehingga untuk bisa unggul 10-0. Terlalu mudah dibaca. Ya, pelanggaran Rafael Stryke. Pelanggar pemain belakang dari Chinese TV. Maut kekecewaan dari Rafael William Stryke gagal menciptakan gol kedua.